Halo Bray, balik lagi dengan Tukang Clipping yang kali ini akan menginformasikan 5 puisi wijit tukul yang masih relevan hingga sekarang Sulit untuk memilah hanya 5 dari ratusan puisi karya penyair wijit tukul Aktivis buru ini telah menciptakan ratusan sajak yang bertemakan tentang kerakyatan Dalam puisi-puisinya, ia mengupas kehidupan rakyat kecil yang hidup di bawah kepemimpinan otoriter pada masa order baru Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Tukang Clipping Rasa-rasa pahit kemiskinan dan penderitaan terasa begitu pilu terurai melalui untayan kata yang wijit tulis Ia berbicara dengan bahasa sederhana yang dengan mudah dapat dimengerti oleh orang awam sekalipun Yang bahkan belum pernah berkenalan dengan puisi Ia bernyali dan jujur dalam mengungkapkan apa yang ia lihat, dengar, ucapkan, dan rasakan Hanya ada satu kata, lawan Mungkin menjadi penggalan kalimat yang paling terkenal dari karya wijit dan sering digunakan oleh kaum buruh dan kelompok marginal saat menyuarakan aspirasi mereka Wiji, seorang aktivis partai rakyat demokratik PRD yang dituduh subversif oleh pemerintah order baru Hinggap dari satu tempat ke tempat lain pada masa-masa awal sebelum reformasi Ia meninggalkan istrinya, Sipon, beserta kedua anaknya yang masih kecil, Fitri Nganti Wani dan Fajar Merah Kisah pelarian dan persembunyiannya dari cengkeraman militer ditayangkan melalui film berjudul Istirahatlah Kata-Kata Yang judulnya diambil dari salah satu karya wiji Film ini, Besutan Sutradara Muda Yosef Angginun Berikut ini, tukang kliping bacakan 5 puisi karya wiji tukul Dibawah Selimut Kedamaian Palsu Apa gunanya ilmu, kalau hanya untuk mengibuli? Apa guna baca buku, kalau mulut kau bungka melulu? Dimana-mana moncong senjata, berdiri gagah Kongkalingkong, dengan kaum cukong Di desa-desa, rakyat dipaksa menjual tanah Tapi, 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 tapi dengan harga murah Apa guna baca buku, kalau mulut kau bungka melulu? Puisi untuk adik Apakah nasib kita akan terus seperti sepeda rongsokan karatan itu? Oh, tidak adik Kita akan terus melawan Waktu yang bijak bestari Kan sudah mengajari kita Bagaimana menghadapi derita Kitalah yang akan memberi senyum pada masa depan Jangan menyerahkan diri kepada ketakutan Kita akan terus bergulat Apakah nasib kita akan terus seperti sepeda rongsokan karatan itu? Oh, tidak adik Kita harus membaca lagi Agar bisa menuliskan isi kepala dan memahami dunia Peringatan Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato Kita harus hati-hati Barangkali mereka putus asa Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik Ketika membicarakan masalahnya sendiri Penguasa harus waspada dan belajar mendengar Bila rakyat berani mengeluh Itu artinya sudah gasat Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah Kebenaran pasti terancam Apabila usul ditolak tanpa ditimbang Suara dibungkam Kritik Dilarang tanpa alasan Dituduh subversif dan mengganggu keamanan Maka hanya ada satu kata Lawan Ku terima kabar dari kampung Rumahku kalian geredah Buku-bukuku kalian jarah Tapi aku ucapkan banyak terima kasih Karena kalian telah memperkenalkan sendiri pada anak-anakku Kalian telah mengajar anak-anakku Membentuk makna kata penindasan sejak dini Ini tak diajarkan di sekolahan Tapi rejim sekarang ini memperkenalkan kepada kita semua Setiap hari di mana-mana Sambil menenteng-nenteng senapan Kekejaman kalian adalah bukti pelajaran yang tidak pernah ditulis Hari itu aku akan bersiul-siul Pada hari coblosan nanti Aku akan masuk ke dapur Akanku jumlah gelas dan sendokku Apakah jumlahnya bertambah setelah pemilu bubar Pemilu Oh Pilu Pilu Bila hari coblosan tiba nanti Aku tak akan pergi kemana-mana Aku ingin di rumah saja Mengisi jambangan atau menanak nasi Pemilu Oh Pilu Pilu Nanti akan ku ceritakan kepadamu Apakah jadi penuh karung beras Minyak tanah Gula Atau bumbu masak Setelah suaramu dihitung Dan pesta demokrasi dinyatakan selesai Nanti akan ku ceritakan kepadamu Pemilu Oh Pilu Pilu Bila tiba harinya Hari coblosan Aku akan ikut berbondong-bondong Ketempat pemungutan suara Aku tidak akan datang Aku tidak akan menyerahkan suaraku Aku tidak akan ikutan masuk ke kotak suara itu Pemilu Oh Pilu Pilu Aku akan bersiul-siul Memproklamasikan kemerdekaanku Aku akan mandi Dan bernyanyi sekeras-kerasnya Pemilu Oh Pilu Pilu Hari itu aku akan mengibarkan hakku Tinggi Tinggi Akan kurayakan dengan nasi hangat Sambal bawang Dan ikan asing Pemilu Oh Pilu Pilu Sambal bawang Dan ikan asing Demikianlah berayang dikutip dari Rappler.com Terima kasih kwest zien Pemilu Sambal wu h Dan ikan asing Pemilu Terima kasih.